Intro Ajaran siapa itu sebenarnya? Yang kalau orang meninggal, kenapa sih kok di peti? Sekali lagi, orang Kristen kenapa meninggalnya di peti dan pakai jas, pakai baju mewah? Bukan masalah jasnya, bukan masalah petinya. Tapi yang meninggal itu sudah dianggap sebagai mempelai Kristus. Jadi sebetulnya kalau mau lebih kenal dengan kekristianan, baca mitologi Yunani. Itu Anda pasti tahu semuanya tentang kekristianan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan, beliau adalah Mbak Sadil Rosa. Kebetulan sebelum kami datang ke sini, ke Gontor, beliau meminta untuk berjahadat. Sehingga pas kebetulan kami ke Gontor, sekalian nanti bisa berjahadat di pondok pesantren Darussalam Gontor ini. Mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara Usu, kemudian pertukaran pelajar di UNAIR, Universitas Air Langga. Dan beliau kebetulan pas di Surabaya meminta masuk Islam. Alhamdulillah, saat kaya kita akan bahas satu hal. Insya Allah. Yakni, ajaran siapa itu sebenarnya? Yang kalau orang meninggal, kenapa sih kok dipeti? Padahal Yesus sendiri ketika diturunkan oleh Yusuf Aramatea, diselamatkan. Itu pada Markus, pasal 15, ayat 46, kemudian Yohanes 19, 40, sama Matius, pasal 27, ayat 59. Yesus mati di kafani, dibalut dengan kain kafani, warna putih. Kain lenan warna putih. Kemudian dikasih harum-haruman rempah-rempah. Lalu kemudian kenapa? Ajaran siapa itu? Orang Kristian. Namanya, si, tunggu-tunggu. Kalau meninggal, orang meninggal, jenazahnya. Iya, iya, iya. Itu mulainya dari mana? Pakai dasi. Pakai dasi, pakai baju-baju indah. Sebetulnya bukan masalah dasinya. Itu harus, gini, gambarannya baju pengantin. Gini, laki-laki pakai jas, pakai itu, itu bukan untuk jas atau keren-kerenan. Baju itu adalah baju penggambaran bahwa dia menjadi seorang pengantin. Perempuan pakai baju pengantin, laki-laki pakai baju pengantin. Kalau misalnya orang Kristen Protestan, yang meninggalnya sudah tua, biasanya dipakai kebaya. Benar? Pakai kebaya. Laki-laki pakai jas. Kalau dia maaf ya, dari daerah tertentu, biasanya ada kain tertentu. Ditaruh di, di, kayak orang tua saya, waktu meninggal, papi, itu penuh dengan kain itu. Kain, dan babel, dan harta-harta itu di, apa misalnya, apa? Ya, ditaruh di slip-slip, gitu. Ini penggambaran sebagai seorang mempelai. Sekali lagi, orang Kristen kenapa meninggalnya di peti dan pakai jas, pakai baju mewah? Bukan masalah jasnya, bukan masalah petinya. Tapi yang meninggal itu sudah dianggap sebagai mempelai Kristus. Dia menikah dengan Kristus. Dia menjadi mempelai perempuan, mempelai perempuannya. Jesus mempelai laki-lakinya. Oleh sebab itu, harus berdandan seperti mempelai. Ini pertama kali timbul sebetulnya apakah kekristenan atau bukan? Bukan. Dari mana? Antiochus Apifanes. Sekali lagi, balik lagi ke situ. Orang-orang Makedonian. Orang-orang Makedonian itu apa? Orang bule. Orang-orang Arya dari... Orang-orang yang sempurna. Nenek moyang Greek. Apa? Yunani. Orang-orang Yunani. Yang pertama kali masuk ke Yerusalem itu Julius Caesar. Abis Julius Caesar, Pompei. Pompei, Julius II, Julius II, Antiochus Evifanes. Antiochus Evifanes terus lewat Vespasianus. Vespasianus terakhir Titus yang membakar Bait Suci Yerusalem tahun 70 Masehi. Mereka yang membawa adat kebiasaan itu. Bahwa orang meninggal itu menjadi mempelai dewa. Mempelainya dewa. Dewanya namanya Daemon. Apa? Daemon. Tulisannya D-A-E-M-O-N. Maka itu dulu ada games atau mainan anak-anak itu. Apa? Demon. Bukan D-A-E-M-O-N. Digimon. Hah? Digimon. 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 Terus Pokemon. Pernah dengar? Iya, Pokemon juga. Artinya tahu nggak itu? Pocket Monster. Manusia diajar untuk akrab dengan monster. Dengan makhluk halus. Digital, monster. Digimon. Pokemon, pocket monster. Pokoknya semuanya monster. Itu sebetulnya makhluk halus. Makhluk poip. Setan lah. Garis besarnya. Nah, kenapa di peti? Karena begini. Itu vessel istilahnya. Vessel itu apa? Prahu. Iya, jadi kayak perahu. Jadi pengantin di dalam perahu. Ini adalah budaya Romawi kuno. Namanya budaya Helenistik. Kekristenan sebetulnya Jesus tidak pernah ajarkan itu. Karena sampai sekarang pun, orang meninggal itu di kafanin. Tidak pernah ada yang pakai jazz. Dikafanin. Dikafanin semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kekristenan, maaf ya, jangan marah. Nah, kekristenan tidak mengadaptasi ajaran Yesus. Tidak pernah. Sampai mati. Dari mulai lahir sampai mati, tidak ada ajaran Kristus yang diadaptasi. Semuanya dari namanya ancient Greek religion. Yunani kuno, agama Yunani kuno namanya Helenisme. Helenis. Semuanya, tata ibadahnya, liturginya, nyanyi-nyanyinya, terus perayaan-perayaannya, kayak... Itu, Helenisme itu sekte yang dianut oleh Herodis. Enggak ada, enggak ada sekte. Helenis itu nama agama, Ustaz. Oh. Agama utuh, bukan perpecahan agama. Sekte itu artinya kan bagian yang memisahkan diri dari agama mainstream, kan gitu. Helenisme enggak. Helenisme utuh. Helenisme diadaptasi oleh Herodis itu. Herodis menganut itu. Iya, Herodis. Namanya Judeo-Helenis, ya. Jadi, Herodis itu kan punya darah Yahudi. Tapi dia menganut agama orang bule, namanya Helenisme. Jadi, disebutlah agama setelah beliau namanya Judeo-Helenis. Percaya bahwa Tuhan turun menjadi manusia. Kisah para Rasul 1, nomor 11. Kitab kisah para Rasul 1, nomor 11, versi paralel. Jadi, terus terang aja lah. Udah lah, kita nggosa ini lah, kita nggosa ini. Kita hormat lah semua orang Kristen ya di Indonesia. Kita tidak, kita tolerannya, kita tidak serang agama mereka, tidak. Coba apa tuh? Sudah baca. Itu baru ada di dalam tulisannya Lukas. Khawaryun gak pernah tulis itu. Wah, turun. Gak ada. 14. Kisah para Rasul 14. Tunggu sebentar ya. Kisah para, biar tepat, biar gak ngarang-ngarang. Kisah para Rasul 14. Nomor Sebelas. Ustazhi. Kisah para Rasul 14, nomor 11. Kisah, iya deh, benar. Silahkan. Ketika. Iya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus. Iya. Mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Iya. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Iya. Jadi ajaran Tuhan menjadi manusia itu bukan ajaran Yesus. Ajaran orang-orang Likaunia. Orang-orang Likaunia apa sih? Makedonian, bule. Apa? Proto-Saxon itu loh, Ustaz. Saxon. Apa sih? S-A-X-O-N. Ada. Anglo-Saxon itu. Anglo-Saxon. Dua belasnya sekarang. Itu kan sebelas. Siapa sebetulnya? Perwujudan siapa Yesus itu? Tuhan menjadi manusia. Silahkan. Dua belas. Jadi empat belas, dua belas. Barnabas mereka sebut Jeus. Dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena Ia yang berbicara. Orang-orang itu menyebut Barnabas sebagai Zeus. Dan Paulus sebagai Hermes. Karena Ia yang memimpin pembicaraan. Namanya Zeus dan... Zeus ini siapa? Tidak usah perlu cari. Sudah pasti itu. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Eh berarti ini agak apa-apa? Kita gak bisa ya. Kita gak bisa. Ditulis tidak? Itulah salahnya. Kenapa ditulis? Maksud saya gitu loh. Buang. Gitu ya. Kalau yang ada gitu buang. Ntar ketahuan orang. Iya gak? Terlambat. 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 Sudah ketahuan kita. Bapak memang agama yang saya curigai. Islam di sabotase. Direbut di kudetaradi. Keliatannya masih agamanya yang dibawa Yesus. Tapi sebenarnya sudah isinya adalah Helenisme. Helenisme itu. Tuhan menjadi manusia itu. Teofani namanya. Namanya Teofani. Tuhan berubah wujud. Padahal yang Teofani itu cuma Zeus. Zeus itu berubah wujud. Menjadi elang. Menjadi air mancur. Menjadi laki-laki suami orang. Terus berstubuh dengan perempuan istri orang. Punya anak namanya Hercules. Separuh manusia. Separuh dewa. Kuat. Tidak bisa mati. Namanya mortal. Imortal. Jadi sebetulnya kalau mau lebih kenal dengan kekristian. Baca mitologi Yunani. Itu anda pasti tahu semuanya tentang kekristianan. Karena ada dua kitab yang berlawanan. Yang oleh bapak-bapak gereja. Ini bukan fitnah ya. Ditempel jadi satu. Kita perjanjian lama. Itu sebetulnya bukan perjanjian lama. Namanya tanah. Itu monoteisme. Tauhid itu isinya. Tauhid. Udah tauhid. Udah gak ada yang lain. Tauhid. Ditempel ke Matthius Marcus Lukas Yohanes. Matthius Marcus Lukas Yohanes Trinitas. Bener gak? Yang tadi kita baca. Zeus menjadi manusia. Ditempel. Bertabrakan itu. Sebetulnya bertabrakan. Tapi dipaksakan untuk jadi satu gitu. Dipaksakan untuk jadi satu Ustaz. Nah ketika dipaksakan jadi satu. Kita yang mau belajar. Bingung. Bingung Ustaz. Di kitab perjanjian lama mereka. Tauhid. Kok begitu udah masuk Matthius Marcus Lukas Yohanes. Yesus dikavanin. Kok disini pakai peti, pakai jas. Ini kebiasaan siapa? Ini kebiasaan Helenis. Yesus masih ikut kebiasaan Yahudi. Orang Kristen sekarang ikut kebiasaan Helenis. Berarti agamanya bukan agama Yesus dong. Dilihat dari peti aja peti. Demikian usah. Alhamdulillah sudah malam. Waktunya istirahat. Iya. Saya akan memulakan kathira. Pembahasan peti mati kita tutup. Syukur. Syukur jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.